Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Infatimura Channel. Baik, kali ini teman-teman saya akan membahas bagaimana melihat scoop ataupun fokus dari suatu jurnal sehingga pada sub-submit kita ke jurnal tersebut artikel kita tidak di-reject. Baiklah, untuk mempermudah contoh ya ini saya langsung masuk ke Sinta saja. Di Sinta ini itu terdapat kumpulan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Nah ini bisa kita ke menu source, kita ke halaman jurnalnya. Jadi di sini bisa kita lihat jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Nah bagaimana kita melihat scoop ataupun fokus dari jurnal itu kita bisa lihat di sini ya. Misalkan ini, Indonesian Journal of Science and Technology. Kita ke halaman websitenya. Jadi kita nanti menuju di menu scoop and focus-nya. Nah seperti ini ya. Ini focus and scoop-nya seperti ini. Jadi di sini kita klik focus and scoop. Jadi masing-masing jurnal itu ada menu focus and scoop. Nah di sini dijelaskan bahwa setiap artikel atau manuskrip yang masuk itu harus memenuhi scoop seperti ini. Jadi ada agak agriculture, arsitek dan civil engineering, astronomi, dan sebagainya sampai seperti ini listnya. Jadi kalau tidak memenuhi spek ini, itu tidak akan melalui proses selanjutnya. Artikel kita itu akan di-reject seperti itu. Nah sama juga ya. Misalkan saya contohkan lain lagi di jurnal lain yang memiliki scoop lain misalkan ya. Nah ini. Kalau seperti ini kan kita tidak tahu nih. Besture ini. Apa dia scoop-nya. Nah jadi kita ke halaman websitenya ya. Kita bisa lihat di scoop-nya. Nah ini focus and scoop. Jadi besture ini jurnal tentang apa? Fokus and scoop-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah fokus-nya. Jadi di sini focus and scoop. Besture focus and misra sin. Tentang ini ya. Misra sin lo. Kemudian nasional, regional. Local level word word ya. Jadi ini tentang. Banyakan tentang hukum ya. Jurnal tentang hukum ini. Jadi bisa adik-adik sekalian bisa. Teman-teman. Bisa lihat fokus and scoop-nya ya. Jadi kita. Kalau penamaan seperti ini. Kalau kita yang asing. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau mungkin orang yang bersimpung dengan hukum. Dia tahu bahwa besture itu istilah-istilah di bidang hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adik ya. Silakan. Jangan sampai salah. Kita mensubmit jurnal ke jurnal apa. Yang kita tuju. Nanti tulisan kita atau artikel kita akan di reject. Jadi perhatikan fokus dan scoop dari jurnal tersebut ya. Sehingga jurnal kita akan bisa di-sip ya. Kemudian mengikuti proses-proses selanjutnya sampai ke-publish. Demikian adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.